Melangkah pada acara inti, yakni tausiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustazah Mumpuni Handa Yayakti dari Cilacap, Jawa Tengah Kepada yang terhormat, disilahkan untuk menaiki panggung kehormatan Terima kasih 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 darami Terima kasih diparingi panas yang gersah giliran diparingi udan bareng kalau panas guna ngarani jari udan ketek sembarangan padahal panas bentar jawoh kabin nikmati gusti hari ini sing dereng paparingan udan moga-moga nanti pun paringi udan saking arsani Allah umpamane diparingi terang tingkas panjang mudah-mudahan tetap desa sumbon, desa sing berkah dijauhkan dari wabah musibah jadi masyarakat yang ahli ibadah masyarakat ingkang ahlul jannah amin Allahumma amin Allahumma mulane kena apa hari ini kita ngaji panitia sakjane bingung panganakna acara apa panmulu dan entek robil awal panrojab durung manjing jadi ini akhiri pengajian dalam rangka cinta karo kanjeng kita cinta karo kanjeng nabi gak pandang dina gak pandang mulan gak pandang waktu soalnya kanjeng nabi mau cinta karo ummat gak mandang warna kulit gak mandang sugih melarat entah pejabat entah rakyat entah kuhu entah camat entah sing sugih entah sing melarat bahkan kanjeng nabi cinta karo ummat orang mandang warna kulit kadang-kadang kita manusia awam cintanya tidak memandang warna kulit tapi memandang warna duit betul betul leres padahal kanjeng nabi cinta kali ummat dijelaskan berkenang kitab arane jam os sahir halaman tujuh sampai halaman delapan ikta khidu as sahudan hormatilah wong ireng hormat yang goyuna ngece naman sampe tak dalang bansen wong wadon sumbon ke glowing-glowing kabe kulit-kulit sakin keran soale tapi giliran dalang wong lanang-lanang ya Allah bungut-bungut ireng kabe nising ireng ngerasa cilik hati sebab wong ireng nake keunggulannya sepisan keunggulannya wong ireng tahan lama yang kedua anti gores orang gampang lecet dan yang ketiga wong ireng di keunggulan orang gampang luntur kesorot lampu ya ireng lebar kudana najek ireng tapi dibelani karo kanjeng kanjeng nabi belani wong sing lemah tapi sing kuat imane nanggone kitab ianatut talibin just dua halaman 355 kanjeng nabi ngendika akan afdolul muka sabi azura atu sa utama utamane pekerjaan adalah menjadi seorang petani 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 padahal kanjeng nabi adalah saudagar kanjeng nabi adalah pedagang harusnya kanjeng nabi membuat hadis yang menguntungkan diri sendiri kayak mahkamah konstitusi kayak DPR DPR undang-undang rata-rata yang menguntungkan karo profesinya sendiri tapi nyatane kanjeng nabi adalah manusia ingkang pinunjul adilnya luar biasa kanjeng nabi dados pedagang kanjeng nabi dados saudagar karena niatnya dalam rangka mendistribusikan hasil pertanian maka kanjeng nabi antukeng endika afdolul muka sabi utama-utamanya pekerjaan azura atu menjadi seorang petani yang kedua seorang kuli buruh ahli profesi atau tukang yang ketiga seorang pedagang saudagar dan justru yang pekerjaan paling akhir mentok nomor papat adalah menjadi pejabat negara pelayan pemerintah abdi negara nomor papat petani nomor siji berarti presiden nomor papat petani nomor siji camat nomor papat petani nomor siji polisi nomor polisi nomor petani nomor tentara nomor petani nomor DPR nomor petani nomor kuwu nomor kuwu nomor petani nomor mantep apa mantep bangga apa bangga jadi petani keren apa keren tapi sekeren kerennya menjadi seorang petani nyatanya anak-anak kita generasi penerus bangsa gak ada yang cita-citanya kepingin jadi petani kenapa dan mengapa anak-anak kita gak mau jadi petani panas terus kotor terus katel terus kesel capek tak tampung dingin orang masalah diki alasan orang geren jadi petani sakwana-wana tapi ternyata anak-anak kita gak mau jadi generasi penerus bangsa menjadi seorang petani yang pertama anak kita lahir di zaman IT anak kita lahir di zaman kecanggihan teknologi gak mau pake otot maunya pake otak kepinginnya duduk di kursi orang metuk kering tapi oke hasilnya orang masalah ini perkembangan zaman dan ini kemajuan zaman turen-turen roti-roti bien yang bien saiki ya saiki nah masalah yang kedua anak-anak kita gak mau jadi petani karena nyata jadi petani iku rekasa re re sengsara kalau rekasa iku beda sengsara iku terima nasib tapi kalau rekasa walaupun nasibnya susah tapi tetap ikhtiar ikhris alamai yang fa'uka wasta'in billah wala ta'jiz tadi menusa semangat gak yubarang si manfaat wasta'in billah mek'ana masalah jaluk pitulungan karo Allah azawajallah jurkan jenapi titi pesen wala ta'jiz aja males aja mbeler aja keset aja sungkanan berarti tandanya pekerja keras sebab dati wong lanang tanggung jawab gede betenameng seorang petani laki-laki keluar dari rumah untuk cari ma'isyah kerja cari nafakoh maka harus punya sifat rijalun kamilun berwibawa ganteng penuh rasa tanggung jawab mulai rata-rata wong stres iku lanang pahami kalimat saya pahami kalimat saya bukan rata-rata wong lanang iku stres rata-rata wong stres iku lanang kenapa wong lanang rata-rata pada gampang terjangkit depresi stres berat karena wong lanang tidak se ekspresif kita wong wadun wong wadun anak masalah apa bayi masjid di garis status muslimatan garis status ketemu mumpuni garis status mangkat ngaji garis status fatayatan garis status seragamianyar garis status mangkat kondangan garis status kondangan wedang tepai di garis status ngindir tanggane di garis status anak masalah karo mertua di garis status nganti nambe mules di garis status tulisan nang story whatsapp lagi mules nih guys di garis di garis status kita karo wong lanang wong lanang anak masalahnya tak termotor lunga tujuannya orang-orang ngerti arepan mari ngendi mengarep udut nang pinggir dalan kelepas lepus usaha pamanin dan iya tanda turun udang irigasi negaring bocah sakal anjeluk bayaran sepatu tas pada bodol barangan pojone arisan orang mandek mandek masang slot bagi rata-rata adik saya pekerjaannya jadi nurse keperawatan dan kemarin profesi ditugaskan rumah sakit umum, klinik, puskesmas panti jompo dan terakhir ditugaskan di rumah sakit jiwa paling berat ketika bertugas rumah sakit jiwa adik saya melakukan penelitian dari seratus orang gila yang gila jenis klamin wadon rong puluh wong gila lanang wolung puluh bukti nyata kemarin di Bojonegoro Jawa Timur 574 laki-laki berangkat ke pengadilan agama hanya untuk menalak istrinya secara berjamaah betul-betul saya searching tentang berita rame niku sempat dibahas dan Indonesia niki sedang darurat setras berat darurat setras berat tadinya cuma 326 sekarang naik menjadi 574 laki-laki berangkat ke pengadilan agama hanya untuk menalak istrinya secara berjamaah hanya gara-gara mangkel nanti jeleh nanti 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 banding-banding nanti robojone tanggan suami ibu entah menjadi seorang petani pedagang tukang macul itu bukan pekerjaan nista halo halo saya sabar saya sabar ibu-ibu kalau seorang nanti sabar nanti duit luar biasa maka suami ibu entah jadi pedagang petani kuli bangunan sampai tukang rongsok itu bukan pekerjaan nista justru yang disebut nista mereka tikus-tikus kantor berdasi tapi mangani duit rakyat itu nanti nista maka yang jadi petani orang saya cilik hati sing jadi petani dibelani karo kanjeng dibelani karo kanjeng nabi cuma memang jadi petani kira kasa re re sebentar sebentar kenjenangan rasa protes jaluk rebanan ditapu nyontakon sampai perintah rebanan ditapu melum bayari apura nyontak takon melum bayari apura ora lora melum bayari ku campur iki bisane anak lagu ora langsung ditapu karena iku lagu neku plus ibu rebanan iku yang ngiringi solawatan gitu tabu tabu bayari ora iku campur tenang mas saya tetep menjaga marwah jenengan tetep mengkong ngiringi ngiringi sareng lagu solawatan yuk persiapan nyambut gawe nyambut gawe salu halal nabi muhammad ngaji nah tadi packing vokal aja tadi packing soda meneng meneng malah gedeni yuk persiapan salu halal nabi muhammad salu halal nabi muhammad ternyata nikki belum dicek suara sampai belakang sana pojok sebelah kiri salam alaikum masya Allah yang belakang halo masih sadar alhamdulillah keduman senek kenapa mboten raket diman senek saya mewakili irmas irmus tenggene desa sumbon mewakili pemerintah desa sumbon DKM hidayat salam nyon pangabun ten nik jenengan pada raket diman senek yang apuran nenek gawe senek pitung ngurung atus seket setengah yang mulas kuwune kudunda takadul bengkok dingin raket diman senek ikhlas kepanasan ikhlas deleweran keringete sampe blopor celake ikhlas pada kipas kipasan kawit mau ikhlas betul saya istu ikhlas kan masalah solawat guru perbanan mah gak usah mawi di 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 diremehkan nyatani macas solawat pimpindo langsung ditabut tepuk tangan dulu dong buat pemuda kita saking sumbon sing keprok utangi lunaskabe sing yang ini banter ketara utangi oke moga moga rejek ini baroka karena semangat ini kiklos awir dulu mas biar tambah semangat moga 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 anje sami sami saking pondok pesantren pun di oh saking memudah sumbon tapi tetap santri santri tapi mandan tua setidik kalau seneng nyawir santri pak kiai ngapun tan karena santri ini belajar mendawamkan solawat tapi kalau biduan ini maaf maaf ya bu ya kadang kadang biduan ini sama sama vokalnya tapi kan tampil baju kurang bahan masa gunung merapi kalau gunung merbabu ditonjol tonjolin lewudel disoki celopeng udara senang gorok mini maaf belikan buri nyebet silit buri belikan ngarep nyebet silit ngarep udah begitu naik motor metata kan dsms maaf silit yang meletak separuh cara berbagian kalah kalau buanang pasar saya buan pasar kan melapada kelabenan betul apel kelabenan pir kelabenan jeruk lambenan jambu kristal buah belimbing sampai aku melebet maringgone desa sumbon aku waruh anak nangka pada jaketan sumbon nangka pada jaketan berarti nangka newong sumbon nangka newong beriman sebab ngerti aturan nangka 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 perjanjian kira-kira nanti pengajian prakat jam pintan jambira 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 bayari asing manusia wibu kalau waw mingga jam 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 sembilan jam sembilan lebih sepuluh menit berarti selesai jam 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 rolas berarti ngajiannya telung jam oh jambile orang sumbon keng geragas geragas ya bu ya ngajik telung jam ya mudah-mudahan sampai pun acara tidak ada halangan satu apa lo umah petani dibelani karo kanjeng sebab nangkitab ianat utolipin dijelaskan so nandur nandure petani dadek naso dakoh senandur nandure petani dadek naso so nandur pari digrumut bereng berarti petani so dakoh karo bereng nandur bolet dipangan tikus berarti petani so dakoh karo nandur pelem dipangan codot berarti petani so dakoh karo nanti codot berarti so dakoh maka ngendikan sayyidina umar bin khotob rodil hu'an hu bahwa ternyata titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan ma 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 mangan remangannya lemes pak camat pak camat yang mana pak camat yang tengah pak camat subhanallah saya kira saya kira tadi carlon DPRD ternyata pak camat pak camat sukarawu sing jadi camat gak ada lemes pak kuhu masya Allah pak kuhu enggak masalah pak kuhu wong lemuh ikut tandani makmur berarti kalau kuhunya subur tandani masyarakat makmur Allah hukumah ternyata napa pak luran gak usah nahan napas pak luran napas seperti biasa saja pak dalam seneng dalam bingah karena kuhu kita juga salah satu backgroundnya adalah background keluarga santri dan keluarga ulama ketika ada seorang pemimpin pejabat negara kok punya dasar agama insyaallah desanya pun aman makmur sejahtera amin Allah pak kuhu lemuh gandar lemes pak pak polsek ganteng seragame loh kenapa saya ngomong ganteng seragame bulau kalau gak pakai seragam ya pada kalau kaki tarim pada kalau kang sarwono sama kayak kang sarmin tapi kan pakai seragam jadi ketinggal ganteng betul pak polsek gadar lemes pak tentara gadar lemes mumpuni ramangan rabis acara makor morot morot kayak ibu titel jabatan tertinggi di dunia ini adalah mangan orang Indonesia punya semboyan nek durung mangan sega arane durung mak madang kalau madang wis mesti mangan sing dipangan sega tapi wong mangan durung mesti mangan sega semangan mangan arane mangan tapi kalau di cilacap jawa tengah madang mangan segaki arane madang jadi nekwong Indonesia punya semboyan durung mangan segak arane durung madang pak presiden makanya nasi nasi asali sekang gabah gabah saking pari sinandur pari siapa si nandur pari siapa berarti nanti presiden pun disodak wih nang petani tepuk tangan dulu dong segede tuan datang di perintah kan keprok orang maka ternyata di negara negara maju justru pakai konsepnya kancing nabi di negara negara maju antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya di australi sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya di jepang sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya saya ceramah diundang sampai negara taiwan rasa takon cermenang taiwan nganggup basa apa si si ni hauma ma hauni waini waini nemen ternyata sampai taiwan antara sayur dan daging mahal sayurnya ketimbang dagingnya tang tang indonesia jaring saget seperti itu sebab kenapa tang indonesia dati petani rekasa harus punya skill mengolah tanah hormat tanduran tidak mudah ngolet pupuk terkadang susah em bareng panen malah kadang kadang ditol di tol payu ne gini pak camat dan sampe dunia politik monggo saya tidak terjun ke dunia politik tapi aku tuh ngerti politik tukang macul kudu paham politik tukang deres petani pelem kudu ngerti politik selenek sampen gak mau tau masalah politik wah bahaya kita hanya akan jadi bonekanya orang-orang yang berpolitik busuk jadi maaf 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 walaupun kulapan nyasto yang gak terjun ke dunia politik anane pilihan presiden berapa calon presiden teluk kepingin dati presiden kabe beda pilihan hal wajar yang terpenting adalah goyo perukun karena kemarin ada kejadian biasane sholat jamaah hanya gara-gara beda pilihan presiden karo imame sehingga akhirnya dati sholat jamaah aneh wongkane kaya iku oke mangkat wongkane mangkat anjok wongkane anjok deneng wongkane kula malah anasin ngapik suaminya milih jokowi istrinya kemarin milih prabowo alhamdulillah wongkane sing waten mateng maning di dalam kitab afgarunawawi berbohong demi kebaikan boleh dalam tiga perkara halo berbohong demi kebaikan boleh tiga perkara yang pertama berbohong di medan perang diculik jadi tawanan koncerita jujur tapi naik jujur maka malah membahayakan kelompok dan negaranya maka lebih baik bohong ketimbang sampai jujur itu boleh berbohong demi kebaikan yang kedua berbohong demi kebaikan dalam rangka mendamaikan kedua belah pihak yang beraseteru lebar pilihan kuwu bakul tempek karena bakul welut menang pasar pada gelut untuk didamaikan pak kuwu ngendikan orang sakaya kue lah orang sindadiri fali aku ya wis goyo perukun karo aku saingan aku ya wis orang asing saing saingan ayo sing goyo perukun sing orang milih sing milih kapit tetap warga sumbon pak kuwu bilang begitu dalam rangka nopo mendamaikan betul gak pak kuwu katasnya kue pak kuwu pak kuwu sudah berapa periode pak kuwu dua iya orang uman-uman nih dua periode pak kuwu masya Allah tapi lumayan pun balik modal pak kuwu wantesan lah musuh buren namanya luar biasa wis orang periode ya balik modal alhamdulillah rencana pak mau berapa periode pak ku pindah lu ya Allah benar-benar ranguman-mumani mudah-mudahan sing datus ku datus samad datus kapolosek datus daramil semua pejabat pemerintah di Indonesia dijauhkan dari sifat yang dolim jadi pemimpin yang adil pemimpin yang amanah pemimpin yang ahli yang ibadah Allahumma salu'ala Nabi Muhammad datus petani dibelani karo kancing Nabi karena sanandur nandure petani datek na soda soda yang kedua set nandur nandure petani nambai iman takwa karo gusti setiap nandur petani ini mikir sampai tanglat kali mbah ya kiai ini kok dereng udan-udan kiai ini ngamaliyah nopong kiai sholat empun puasannya gak empun dan ini kok dereng udan-udan kiai ini kira-kira menawi musim terang kayak ini nandure kira-kira nandur apa ya kiai ini mikir senandur nandure petani mesti nambai iman takwa diwastani atav karo saatan khirumin al-firoq adin wong gelom mikir sesaat lebih petik ketimbang sholat sunah sewer rokaan setiap nandur mikir petani pupuk sepira regane kepimen sampai nandure musim apa takerane ukurane wong nyebar urea sepira senandur nandure ikun dadek nanambai iman takwa karo gusti lebar nandur lombok cara cara ini lombok arahnya apa what sabrang sabrang aku nambai kerungu ya sabrang rasanya ya pedes sabrang kayak basa planet caturnus ya sabrang lebar nandur sabrang petani kipasan caping ya Allah aku si nandur sabrang tapi sabrang warna hijau saya malik abang ini si ngecat copo ya Allah nek duduk panjen dengan yaro mungkin anak sabrang weng hijau saya malik abang sanandur nandure petani nambai iman takwa karo gusti maka dibelani karo kancing nabi maka dina ik alhamdulillah anu ngajini kan sampai jam rulas bengi ya ya meng tak kontok aku genah nak karo sampe seliki anak titipan amanah amanah ini datanya ditandatangi langsung oleh ketua panitia dan seluruh kesepakatan warga sumbon begini amanahnya mumpuni wede kayak surat cinta mumpuni ada kabar baik dan kabar buruk kok ini kabar baiknya pengajan hari ini adalah disengkuyung oleh seluruh ikatan remaja masjid musolase desa sumbon keluarga besar pemerintah desa sumbon dan keluarga besar DKM hidayat salam kami menunggu datangnya ustada mumpuni sampai 4 tahun setengah kawit tanggane meteng babaran nganti meteng maning menunggu 4 tahun setengah tanggane meteng babaran nganti meteng maning ya Allah kabar buruknya dalam rangka ikut merewangi merewangi bahasa planet mana tuh dalam rangka ikut merewangi infak sodak jariah untuk kemaslahan warga masyarakat dan DKM hidayat salam duit infak sodak jariahnya masih di dompet bapak ibu masing-masing tulisannya tulisannya cuma kebablasan goreng macah yang kedua dalam rangka pengajian yang ketiga akan diajak sodak diajak sok kinten-kinten diajak sodak ikhlas napa mboten betul ikhlas nanti sodak kata nabi mas tonton ngukur kemampuan kirane wong suge gane maringi sodak ya umume wong suge kreditane sekupi tumpakane motor pc ikh gelang selengan dinggo kabeh alih-alih sekeong-keong kalung dawane tekan udel masa sodak korong disolasi maning ya duit tetap duit mau ini tapi mas tatok tum ngukur kemamp man arafan napsih arafan robih wong iso moco kemampuan diri sendiri berarti bisa membaca karo kekaropane gusti ilahi robbi wong suge ya maringi umume wong suge wong suge nikus wong suge iku dalam belanja satu hari gotuku bumbon dapur gas lpg membayari setor listrik setor arisan nyangoni botas sekolah sedina jatah belanja telung ngatu sewu koh koh bu jatah belanja sedina telung ngatu sewu cukup apa lue telung ngatu sewu sedina lue pancen wong wadun sumbon kira bisa diajak kompromi aku bisa ngomong jatah belanja sedina telung ngatu sewu aku lagi belani sampe dian bu supaya jatah belanja sampe ditambah iiiih oh jujur berarti wong wadun sumbon jujur jujur konah sole kah istepuk tangan dulu buat wong wadun sumbon jadi telung ngatu sewu kus sedina lue yawis tak duna tak kaget di duna tak duna rong atu sewu sedina cukup cukup rong atu sewu ping telung puluh dinas selan berarti sama dengan 6 rong atu sewu ping telung puluh dinas selan sama dengan 6 juta yus sartina ngarep dewek banter salah rong atu sewu pintar 60 dinas 6 juta jadi kalau ada babak-babak di kecamatan kroyak gaji dalam satu bulan lebih dari 5 juta ikut termasuk kategori wong suke su su tonton pak pak camat saya mau bertanya ini memang privacy tapi walaupun privacy masyarakat boleh tahu dan sedidik mengertilah anu camat kroyak itu satu bulan gajinya berapa pak camat oke dari senyumnya pak camat mencurigakan tadi saya diceritani dari ibu camat langsung ternyata pak camat kroyak panjeringani pun bapak heka beliau ini salah satu camat dan pns yang sangat mencintai anak yatim ketika beliau menerima gaji niku langsung diberikan kepada anak yatim yaitu istrinya sendiri betul bu tuh kan bu camat anak yatim jadi pak camat menerima gaji itu langsung diberikan kepada anak yatim walaupun begitu saya mendengar informasi sekelas kapolsek dan ramil dan camat niku gaji dalam satu bulan 6 sampai 7 juta rupiah tapi kepotong cicilan dan tagian larus niku bacaman ya muka muka tetap rezeki resing barokah amin Allah jadi kalau camat kapolsek dan ramil gajinya lebih dari 5 juta niku kategori wong suki su su wong suki umumi wong suki jadi mas tak untuk mengukur kemampuan jeningan nanti diacak sodako bukan untuk mengganti dana pengajian hari ini tapi sodako kita hari ini mutlak untuk kemaslahatan DKM Hidayat dan warga masyarakat wantan ing sumbon tapi sodakonya anak sodakonya sudah siap apa belum subhanam anggar tarikan duit kino mersiji ya Allah modele modele naik panggung satu kotak infak monggo karena kotak infaknya dimulai dulu dari asisten saya ini baju hijau asisten saya walaupun asisten saya yang nyemplungin duit tapi kan duitnya duit tengong ini benjen dengan ngarti orang salah monggo kotak infaknya dimulai dulu dari saya kotak infak dimulai dari saya panjenan panjenan persiapan ngerog sak dompet bu asisten saya asisten saya ya orang rungok nomen ya jenangan persiapan dompet utang dingin kalau sebelah sesung ketemu sarutangi bapak bapak monggo rogo sakatrok pak kaji sarungan rakatrokannya kotak infaknya persiapan mutlak untuk kemas selatan BKM dan keluarga besar warga masyarakat sumbon kotak infaknya tetap berjalan sorbanya tetap keliling ngajinya dilanjut kan efisien waktu si nambing nganggo hilir kipas kipas neki ya Allah bisa bisa nicarama sesantai neki ya bu ya Allah bu 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 buku desa mana ini oh ibu buku simbon oh bu mantan ya Allah kan kuhu ini saiki garwane pak kaji tarjo bener ya pak kaji tarjo, berarti kan si dadi kuhu pak tarjo beserta istri namanya, bapak kuhu ibu kuhu, berarti menikah bu mantan kuhu kayak kuhu gawe bingung aku malah mikir ujar, aku malah pak kuhu bojone loro apa ya maaf ya pak kuhu non sewo sangat, salahiki masyarakat yang jenengan bahasannya aneh salam ala nabi muhammad kota kinfaknya tetap berjalan sarbanya tetap keliling aja nih dilanjut saya istri ini bukan kelombotan sopan nge bu nge penghasil luar biasa nyong kuatir celakum blobor bu kuatir ini bedaknya luntur ya begini lah bota-bota kepingin dadi wong ayu jangan, 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 jangan aku yang nganggok skin care kayak bu camat, bu kapolsek bu ku woki nganggok skin care bu tapi ini aku nganggok skin care kok sing putih mau ngerain itu lah nganggok skin care malah ke yulaweling mukanya siang tangannya maghrib akhirnya orang tak go maneng aku nganggok skin care dari lima bersaudara laki-lakinya dua perempuannya tiga mbak yunnya aku putih adini aku lebih putih ketimbang mumpuni jangan, 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 jangan bapak ini aku salah ngeracik apa ya mulanya ini kena saya kepingin namen dadi wong ayu dadi nganggoknya ya bedak dan ini karena kepanasan keringatan bokanti luntur bedak dadi nyongki pasan kayak gitu ngapun ten sangat bukan kulan ini buatan sopan ngalipan jenengan tapi ini sarang-sarang benenggo ini kipasan padah-padah kipasan ini dikipasikan benenggo ini ngacik nanti jam rola sepengi salu ala nabi muhammad in ah santum ah santum liang fusikum wong nandur saya mesti bakal panen sing saya Allahumma hari ini anda bersotaku berupa uang nanti Allah mengembalikan kepada jenengan tidak melulu berbentuk uang tapi bisa langsung disarutang karo gusti Allah diganti dengan badannya sehat sehatnya walafiyah putra putri soleh soleh punya semangat ngelakoni sholat semangat ngelakoni ibadah keluarkannya ademayam tentrem terhindar dari wabah musibah ini ku ganti saking panjeran sodako gondolak bala narik riski riski ngambut manfaat barokalohumma mpun sodako kabin mpun pak camat baton sodako baton apa-apa pak camat saya tahu kok oh sudah malah alhamdulillah pak kapolsek pak kapolsek gak sodako juga gak apa-apa kok saya juga tahu gaji kapolsek gak seberapa gaji kapolsek sewulan iku yaduh karang plopku sepanggung dan sewo gak pak kapolsek jadi dan sewo pak kapolsek pak kaji pak kaji siapa ya? pak kaji rasita ya lo tahun kemit silite kuning ganu pamit saya ki ketemu maning nge sewo pak kaji rasita dulu kakak saya itu nyalon polwan pak kemudian setelah sudah nyalon polwan udah kantun bayar administrasi mawon pak tapi ternyata ketika sudah nyalon tenggene polwan kiai-kiai kami datang dan melarang kakak saya gak boleh jadi polwan pak karena kakak saya itu laki-laki pak begitu bu bayangkari akhirnya karena kakak saya itu gak bisa jadi polwan saya yang menggantikan ibu saya langsung nyalon teng akademi kepolisian tapi ternyata langsung ditolak mentah-mentah teng akpol yang pertama tingginya tidak nyandak yang kedua untu saya patik cerongok ibu jadi sama sekali gak bisa jadi polwan tapi saya walaupun kecil gak putus asan ibu saya berusaha bagaimana caranya harus bisa jadi anggota polri akhirnya kukulah waktu ini kukulah ngebet buanting setir orang kepengen jadi polwan malah kukulah kepengen jadi bayangkari istri polisi waktu itu kukulah ngebet banget kepengen jadi bojone polisi saya sampai ngapalin sumpah polisi begini sumpah polisi begini teri berata kami polisi Indonesia satu berbakti kepada nusa dan bangsa dengan penuh ketakwaan terhadap Tuhan yang maha esah dua kepingin tahu lanjutannya Pak Kapolsek undang saya di markas anda kepingin ngerti yang undang dewe TNI polisi harus seneng haji kenapa TNI dan polisi harus seneng haji karena beliau-beliau berkecimpung sebagai agi negara dan punya kuasa diberi amanat untuk megang senjata di dunia ini tidak ada senjata yang berbahaya no po ni ku Israel Israel ni ku bukan negara bisa ni kuat ni ku kan karena hanya sokongan senjata enggak ada senjata yang berbahaya no po ni ku bedil no po ni ku pistul Pak Kapolsek bawa pistul lo pembuatan no po ni ku pistol no po ni ku bedil no po ni ku granat bahkan nuklir pun enggak berbahaya karena yang paling berbahaya adalah orang yang pakai senjata tapi tidak didasari iman dan takwa bahaya ni luar biasa gampang dor tapi ratanggung jawab jadi polisi TNI ni ku kudus seneng rawuh kenang pengajian karena TNI polisi abdi negara berkecimpungnya megang senjata harus sehat mentalnya nikmutan sehat mentalnya bahaya gampang dor tapi ratanggung jawab na'udzubillahimin maka hari ini kulapan jenang sedaya rawuh kuantan ing pengajian maka nikim pun sodako saniki klotak-takon bin boten ngantuk bu bu sodako say na'uban baden sodako apik na'uban baden sodako say apik tapi singgo sodako terhasil duit korupsi maaf ibarat wudu tapi nganggup banyak uyuh kira-kira wudunya sah na'uban baden wudunya sah na'uban baden sebegitu pentingnya riski diperhatikan karena yang masuk ke dalam perut kita akan jadi saripadi saripadi nikilah yang akan menjadikan ruhnya kulapan jenang sedaya kalau saripadinya bagus maka ruhnya pun ruh yang bagus maka tanggini kitab namanya Hilyatul Awliya ada seorang sohabat namanya Jabir Jabir niki wang miskin wang melarat tapi gak pernah gelem nerima BLT orang pernah gelem ngantri PKH orang 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 di Indonesia BLT dan PKH jenangan kedaftar kudu ditampani kenapa kudu ditampani negara ditampani gelem dicatil ke rowong wang dur sing rapada tanggung jawab lapan jenengan singkiran is nampak BLT PKH Setelah tahun, ngomong dong Kalau Pak Kuhu, bilang dong Sama Pak Rw Pak Rw, Pak Kuhu Sapa orangnya orang butuh duit Orang suki dunia ini pirang PBC tetap butuh duit Aku ini Bukannya sombong Pak Kuhu Aku ya orang orang duit Tapi setelah tahun aku nampak BLT PKH Tapi kemarin tetangga saya Anak Randa, anaknya cilik-cilik Mereka orang kedaftar nampak BLT Tolong bagian saya diberikan Kepada Randa Timau Begitu dong Pinter jawabnya lah Eman-eman Eman-eman Suarga orang diisi Karena orang model, Eman-eman Ini kisah jengkulah cerita kaken Bu Walaupun jenengan cerita Eman-eman Saya kita fondasi nih Fondasinya seorang sobat Namanya Jabir, miskin melarat Tapi gak pernah kerson apa BLT dan PKH Jabir melarat tapi alih ibadah Dia miskin tapi teguh pendirian Gak mau nerima barang-barang sing syubhat Maka sing akhire Jabir meniko Alih ibadah senang sholat jamaah Istrinya pun solehkah Anaknya Jabir memang masih kecil-kecil Anaknya jumlahnya telu setengah Sing teluis gede Sing setengah Dan ternyata Tetangganya Jabir Adalah orang Yahudi Sugih luar biasa Senandur-nandure kurma Niku mesti tukulai buahnya lebat Buah lebat Cara kene arahnya apa? Dalam? Gembel Cara cilacat rendel Cara kene? Gembel Berarti ngesok Nek aku is payulaki Amin ya Allah Payulaki anaknya aku jumlahnya 11 Amin ya Allah Padahal aku cilik Umurnya walulikur tahun Perawan mepet Aku cita-cita ini gede Sesuk nek payulaki Cita-cita ini aku Anaknya jumlahnya 11 Ya iya loh Cita-cita ini gede Tepuk Optimis Anaknya sing ake Cita-cita ini kayak gue ibu Tapi ngesok Nek anaknya aku jumlahnya 11 Berarti kayak-kaya ini Bojone aku Berkatakan ya ibu Anaknya aku jumlahnya 11 Jendengan mengucap Iyalah mumpunin Doki gembel nemen Tetangganya Jabir wong Yahudi Setiap nandur kurma Mesti kurma ini gembel Saking gembelnya Kurmanya wong Yahudi Meloncok maring terase Jabir Maring pekarangan Jabir Sehingga setiap pagi Pasti buah kurma Wong Yahudi Jatuhnya di terasnya Jabir Nah Jabir anaknya sih Cilik-cilik bu Jadi Jabir Kalau pulang sholat Subuh jamah Mesti balini gak siki Dalam rangka apa Balini gak siki Mengutik kurma Sing pada tiba Di wadah hitam Satu tempat Dikembalikan kepada Orang Yahudi Karena Jabir khawatir Anaknya tangi turuk Rasa kencot Tau kencot enggak Cerak ini Bahasa Inggrisnya kempong Gue kencot Sampaiin bayu Ragaul Bok nganti Anaknya cilik-cilik Anaknya wong melarat Tangi turuk Tangi kempong Berwana kurma Nang teras Bok nganti dipangan Akhirnya punya kebiasaan Sholat subuh Balini gasik Tapi kan tetangga Gak tahu Dan keluarga Gak tahu Tujuan bali gasik Ngapa Deneng kok kurma Dibalek nakar Ong Yahudi Ternyata kena tegur Karo Saidina Bupakar Ya Jabir Sudah sekian lama Saya kepada dirimu Selalu meniteni Dan menengeri Sampai Kini bali Sholat subuh Cama Gimboknya Langsung pelencing Gak tekan ngomah Jagong dingin lah Lingguan Karo Kang Tarim Karo Kang Sarmin Karo Kajitarjo Ya karo kowune Kita ngobrol-ngobrol Masalah kemaselatan NUB NU Nang gohne Sambun Supaya NU Nang gohne Sumbun Kita ngga Tambah ngeremboko Tambah merdeka Ayulah Ngobrol-ngobrol dingin Gara-gara ditegur Dati orang kepenak Akhirnya Jabir Pulang dari Selat subuh Caman Lungguan dingin Nang masjid Gara-gara Lungguan dingin Nang masjid Tekan ngomah Bali Nek kesiangan Gara-gara Mulih kesiangan Apa yang dikhawatirkan Jabir terjadi Ternyata anaknya Masih kecil-kecil Tangi turu Tangi kompong Lagi pada Mangani kurma Nang teras Akhirnya Jabir Melayu banter Ditiliki anaknya Barang ditiliki temenan Anaknya lagi pada Ngunyah kurma Simpadat Tiba Nang teras Anu Doeke Wong Yahudi Akhirnya Jabir Bilang kepada Sang anak Nok Eh Kening ngundangnya Anak wajan apa Nok Ya Nok Mangat 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 Apa Mangat 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 cara kenyai manggap ccccc make yang cilacap orang nganggupenang buri kurma ngatok orang nganggupen manggap batikan tutuknya kon manggap tek manggap orang si damang ming kemanin yeay ayo ulang-ulang pikir bareng-bareng bahasannya sampingnya aneh Cilacap orang nganggup Mangat Kene mangat Mangat Kapan mangane Uming kemaning Ayo Jajal Bahasa ini siapa sih salah Lalu ratipun paringi margi Ontan tamu nih Ontan tamu Ontan tamu Ontan tamu Anggi monggot dipun paringi margi rumin Ya Allah sandalepaku hilang Sandalepaku Nganti diincar Dalam talem paham Ontan tamu Ontan tamu Oh badan Makasih Makasih Badan Jogja Maka ini Bu Anupaku Memberikan bahasa isyara Gitu bu Berarti ibu kan dari kondur Badan Emang kiniki Enggak bahasa isyara kok Aku tahu bahasa isyaranya Laki-laki nih Nganak Anggi Om pun izin Tapi tidak Belum tadi Manggutin iku Jaluk disiap nasarung Ipun Betul Saistu Buku temenan Buku temenan Buku Buku Bangsos kurang tepat Sasaran Betul Lahir setanting Disalana Boca kurang sehat Disalana Sampai Randa Babaran Singkong tanggung jawab Kuh Tanggung jawab Di kamar rumah sakit Keke Mas Ude Salwa ala Nabi Muhammad Mungkin tekan apa ya Ayah Mangat 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 Kok tadi Mingke maning Lambeni ya Surah papalah Dimana bumi Dipicak Disitulah Langit Dijunjung Karena aku Sengarepan bayari Wongkene Aku manut Karobasane Wongkene Jabir bilang Kepada Anaknya Nok Mangat Kepada anaknya Kepada anaknya Kepada anaknya Buku beda ya Nok Mangat Kepada anaknya Mangat Ditiliki Nang babane Ternyata Kurma yang dikunyah Wis tekan Telake Bocaeh Gara-gara tekan Telak Akhirnya cepet-cepet Jabir meneko Ngacung Ngakan Jari telunjuknya Supaya kurma Tanggenet Telak Neku Dicudik 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 Diodek 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 Carakenet Di apa Dilogok Dilogok Dirogok Kalau Dirogok Neku Selengan Melebuk KB Bu Iku Dirogok Diudek KB Wedang Wedang Dikawai kopi Di Sogibanyu Diudek Soled Seginang Kini Ngarang Manis Sampayan Duntang Hari ini Ada di Tukang Ceramah Ketika Anak Ngunya kurma Wis tekan Telak Ternyata Kue Telak Bapak Langsung Nganjur Dari Telunjuk Kurma Nanggone Telak Dicudik Diodek Diodek Anak Melokek 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 Caranya apa Muntah Bahasa Indonesia Dalam Sekedap Gumoh Gumoh Bayi Nginum susu Kewaregan Gumoh Caranya Melukok Mokok Mokok Mengkok 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 Bener Ketemu Bahasa Planet Saturnus Mengkok Mengkok Rapap Rapap Tapi Sing Deling Ngeling Mengkok Mengkok Bu Waktakan Ngomah Pak Lurah Kan Makin Diki Kondur Tangkon Kalau Puluh Puluh Lurah Eh Buku Mampuni Akhirin Tuk Apa Mengkok Mengkok Ketika Ketika Anak Mengkok Mengkok Ternyata Kurman Nih Mettu Akhirnya Anak Nangis Ya Allah Pak Kita Orang Nyolong Pak Kita Nih Mutur Nih Mutur Sebentar Mungut Mungut Cara Kene Mupuh 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 Pak Kita Nih Orang Nyolong Pak Kita Nih Iki Mupuh Ayo Karena Kita Mupuh Sebab Kye Kurman Nih Yahudi Meloncok Maring Terase Kita Nih Pak Jadi Tiba Nih Anak Hake Kita Kadar Aku Nambih Mupuh Mangan Sici Bedrung Tekan Telak Boleh Dilokok Nganti Mongkog Mongkog Berarti Gartok Nih Dilokok Nganti Mongkog Mongkog Anak Kero Nangis Apa Jawab Jabir Nok Rungok Nas Sumpai Bapamu Dina Iki Bapak Iki Sampai Petuk Mati Bapak Nanti Tekan Wafat Orang Nana Bapak Orang Ikhlas Nek Anak Keturunanku Mangan Barang Syubhat Syubhat Iku Halal Ya Ora Haram Ya Ora Jadi Barang Ora Jelas Jangankan Barang Yang Haram Barang Syubhat Saja Jangan Sampai Masuk Teng Perut Sumpai Jabir Akhir Rangkul-rangkulan Sekeluarga Karo Nangis Ternyata Waktu lagi Ngucap Sumpah Sayyidina Bupakar Liwat Dan Sayyidina Bupakar Mendengar Apa yang Jadi Sumpahnya Jabir Akhirnya Sayyidina Bupakar Ngerentes Berbes Mili Nangis Akhirnya Teka Maring Gone Wong Yahudi Eh Pak Yahudi Saya tidak Ikut campur Dengan Urusan Tetangga Tapi Setelah Saya melihat Dengan Mata Kepala Saya Sendiri Kasus Yang Terjadi Ternyata Kurmani Sampian Saking Gembele Meloncok Maring Terase Jabir Maka Jatuhnya Kurman Nanggone Terase Jabir Ada Haknya Jabir Disodak Kata Sayyidina Bupakar Apa Jawab Bung Yahudi Eh Bupakar Asal Ngeplak Kari Ngomong Nah Kepenak Tak Kau Ngarti Ya Ikut Dikirani Kurma Tukul Dewa Apa Ikut Manyong Nandur Aku Sing Rumati Aku Sing Nyerami Saya Rawat Seperti Anak Sendiri Suka Iklan Kecap Ibu Barangan Tandurane Gede Woy Gembel Tiba Maring Gone Terase Jabir Karimupu Nek Kepingin Tuku Begitu Kata Wang Yahudi Apa Jawab Sayyidina Bupakar Ngapur Rani Ya Pak Iki Duduk Masalah Tukulan Orat Tuku Tapi Gara-gara Gembel Tandurane Sampien Kan Meloncok Maring Terase Jabir Jadi Tiba Nang Gone Jabir Mupue Jabir Iku Nah Hake Jabir Tapi Sampien Nantang Harapan Jaluk Dituku Ya Tuku Lipat Ketimbang Tanduran Tetangga Tetangga Tuku Raga Walaupun Sepuluh Kalipat Akan Saya Berikan Kepada Jabir Maka Nantang Lunasi Nang Umamu Kene Nantang Nantang Umamu Ya Nantang 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 Kene Nantang Luar Biasa Karena Satupun Kurma Harganya Sepuluh Kalipat Hurung Tekan Isuk Wish Dioncori Center Orang Sabar Bu Kepingin Dilunasi Jadi Orang Bisa Turu Akhirnya Dioncori Center Dioncori Batre Usut Punya Usut Ternyata Wish Kurman Yahudi Sudah Dalam Keadaan Menghilang Guys Ilang Iku Rangkat Jejake Bu Tadi Langkah Jejake Nembed Ditebang Bu Nantang Jejake Di Gergaji Bu Nantang Jejake Di Bedol Tadi Siku Musuk Ketok Isine Ladawake Apa Lung Tandurane Dewake Dina Dina Panen Akhir Gara Gara Penasaran Dintening Mentor Nge Ternyata Wit Kurman Yahudi Sudah Berpindah Tempat Di Tanah Cabir Yang Memindahkan Bukan Sayyidi Nabu Bakar Yang Memindahkan Adalah Malaikat Malaikatnya Allah Ini bukan Cerita Ngarang Namanya Kitab Hilyatul Awliya Kumpulannya Cerita-cerita Para sohabat Luar biasa Artinya Dari cerita Niki Orang Yang menjaga Kebersihan Panganan Kebersihan Rizki Yang masuk Kedalam Perut Keluarganya Yang pertama Akan Dicamin Rizkinya Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amin Allah Dicukupi Rezeki Tenggusti Allah Amin Allah Dan Yang kedua Orang yang menjaga Kesucian Bersihnya Rizki Yang masuk Kedalam Perut Keluarga Maka Akan Selalu Dicintai Tengg Malaikat Malaikate Gusti Gusti Maka Menjaga Kebersihan Makanan Kebersihan Rizki Kepada manusia Yang menjaga Kesucian Tawabatnya Dan Allah pun Sangat Mencintai Wang Yang jaga Kebersihan Diri Baik Suci Neng Pikir Suci Neng Ati Suci Neng Badan Apalagi Sucinya Rizki Sebab Ternyata Kanjir Nabi Mawon Yang titelnya Maksum Bersih Dari Dosa Kanjir Nabi Dioperasi Empat Kali Operasi Yang pertama Kali Ketika Kanjir Nabi Usia Enam Atau Tujuh Tahun Ternyata Kanjir Nabi Menikah Dibedel Dadah Kemudian Hatinya Kanjir Nabi Dicuci Di Air Zam Zam Bayangkan Yang titelnya Maksum Bersih Dari Dosa Hatinya Tetap Disuci Air Bersih Air Zam Zam Dan Ternyata Malih Bapak Ibu Kanjir Nabi Menikah Dipun Bersih Ati Karena Kanjir Nabi Tetap Seorang Manusia Yang punya Sifat Basyariah Belegeri Beleger Menungso Walaupun Punya Sifat Kenabian Punya Sifat Kerosulan Kanjir Nabi Punya Sifat Basyariah Ketika Panas Kepingin Kipasan Ketika Udan Kepingin Payungan Ketika Kempong Kepingin Dahar Dan ketika Kanjir Nabi Serawung Kali Masyarakat Ingin Beradaptasi Kayak Dene Oda Umumnya Manusia Dan Kanjir Nabi Lahirnya Dari Rahim Manusia Dari Siti Aminah Dan Syed Abdullah Inilah Kenapa Allah Ngutus Malaikat Jibril Untuk Mengoperasi Dadah Kanjir Nabi Diambil Hatinya Disucikan Di Air Zamzam Karena Allah Mengantisipasi Kepada Kanjir Nabi Lahirnya Dari Rahim Manusia Sampai Ketetepan Sifat Buruknya Manusia Apa Sifat Buruknya Manusia Sifat Zirik Iri Tengki Pamer Sombong Gemedek Kumenter Kementer Semogiku Mayukum Makah Perlit Metit Metitil Bakil Kucerin Jelantir Kayak Upil Kudandil Ngomong Kayak Ikut Diracik Dingin Bu Ditulis Dingin Tak Lapor Kero Kya Ini Kulo Baru Ketika Di ACC Saya Berani Saya Sampaikan Kepada Beranjir Berarti Tandanya Aku Cramah Kero Mikir Dikir Kero Mikir Mikir Laniki Ngomong Jam Berapa Jam 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 Sangat Jam Sangat Waktu Indonesia Sumbon Oh Dato Sumbon Jam Mundur Sumbon Pinter Pinter Ngkone Ngapusi Dume Aku Cilik Diapusi Kero Sampian Ternyata Sudah Jam Setengah Sewelas Ya Am Saya Tadi Naik Jam Sembilan Lebih Gangsal Menit Loh Bu Dan Niki Ternyata Sudah Jam Setengah Sewelas Ya Am Majinya Ternyata Udah Lama Niki Bu Tereng Tereng Mundang Deweng Soalnya Memang Tadi Saya Bilang Sama Panitia Pak Panitia Nanti Saya Naiknya Lebih Awal Mumpuni Ini Alhamdulillah Pak Camat Kapolsek Kemudian Forkompincang Kepala KUA Sampai Pak Kuhuniku Hadirnya Gasik Memumpuni Soleh Mopidato Sambutan Berarti Tandanya Panitianya Disiplin Apalagi Forkompincang Dan Pemimpin Bahkan Bahagianya Tepuk tangan Dulu Buat Kepanitian Kita hari ini Luar biasa Karena Dari unsur Tiga Elemen Saking Masyarakat Yang pertama Irmas Irmus Oh Request Oh Siap 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 Memang kita Ikut Berkonstribusi Seberapapun Ikut Berpartisipasi Yang pertama Hari ini Adalah pengajian Dalam rangka Ngaji bareng Yang diadakan Oleh keluarga besar Ikatan remaja masjid Remaja musola Se Desa Sumbon Pemerintah desa Desa Sumbon Dan keluarga besar DKM Hidayatussalam Plus Apresiasi Kepada Ibu-ibu Marmah Yang telah Menampilkan drama Palestina Dan ikut Berpartisipasi Dalam tablik Abar Niki Tepuk tangan Dulu dong Saking Ibu-ibu Marmah Yang mau Nambai tampil Pas macam puisi Ini kok Ibu-ibu Yang pas lagi Peteng Gelap Peteng Oh Nge Nge Ini nama ikut Berkonstribusi Dengan kita Setiap habis sholat Ngo nga'akan Karo Awake dewek Ngo nga'akan Keluarga Ngo nga'akan Guru-guru kita Plus kita Orang kita Kedabu Sempetakan Doa Kangis Sederek kita Wontan ing Palestina Walaupun bukan Kapasitas kita Untuk Memerdekakan Palestina Tapi ketika kita Berdoa Yang baik-baik Nah namanya Ikut berkonstribusi Direk Memperjuangkan Palestina Ditong'akan Mudah-mudahan Para mujahid Di Palestina Dipun Paringi Kekuatan Iman Islami Dipun Paringi Tetap Iman Tabai Lankersane Datus Mujahid Tengah Lankersan Gusti Allah Dipun Paringi Kekuatan Lank Lindungan Saking Allah Amin Allah Hari ini Alhamdulillah Luar biasa Bukan untuk Pengajian hari ini Pamer Nikumboten Apalagi Nonsewu Ingin saling Menonjol Nikumboten Tapi mutlak Ini adalah dari Warga Masyarakat Sumbun Satu Ngerti Bapak Ibu Mudah-mudahan Kita semuat Dipun Paringi Sehat Panjang Umur Umur Kemanfaat Barukah Paringi Durya Soling Solikhah Dijauhkan Dari Wabah Musibah Jadi Masyarakat Tingkang Ahli Ibadah Masyarakat Tingkang Ahlul Jannah Pungkasan Yusuf Husnul Khatimah Amin Allahumma Ampun Pulang Ampun Kondurumin Karena Awid Samangkir Doa Badi Dibun Imam Kalian Akhinal Kiram Ram Gihaci Zam Zami Selaku Pengasuh Pondok Pesantrin Bustanul Mutan Alim Kagem Derek Mengimami Doa Peng Santin Tan Meniko Kami Para Santrin Derek Tabarukan Kiai Derek Ngalabarukah Nyuntambeng Pangistu Sumongo Saking Kau Yang pertama Terima Kasih Bapak Camat Hadir Secara Langsung Bapak Heka Beserta Ibu Matur Manun Sangat Pak Porsik Bapak Haji Rasita Beserta Ibu Salam Tadim Kagem Bapak Mudah-mudahan Menjalankan Tugas Dengan Baik Kepala Kau Matur Manun Sangat Kersahadir Uki Dan Dan Kau Saking Kau Mudah-mudahan Bipari Doa Panjiran Pulang Dengan Tidak Ada Halangan Satu Apa Sakit Kepanggim Amin Allahumma Pengumuman Pengumuman Dari Akhirat Barang Siapa Berangkat Ngaji Belum Dipimpin Doa Gugupan Bali Maka Suaminya Nikah Lagi Ampun Kondur Ampun Jangan Rumin Sama Kedua Padahal Dipun Imam Kalian Akhir Alkirom Ram Haji Zam Zami Pondok Pesantren Bustanul Muta Alim Saking Kalo Sudah Lepat Naki Pampuntan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Bangabutan Sampai 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 Kota Hori Sampai 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.